Intro 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 Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 Apa kabar semuanya teman-teman? Jangan lupa sebelum nonton konten ini Gue ngajak teman-teman untuk bantu Membesarkan konten ini yaitu dengan membesarkan Eh dengan membesarkan Dengan subscribe channel ini The Rians Ayo dong Teman-teman di pojok kanan bawahnya Atau di tombol subscribe Ditekannya Karena subscribe teman-teman itu dapat membantu gue semangat Untuk menambah banyak konten dan juga mengembangkan channel The Rians Yang kedua Kalau ada yang mau nanya soal ikan koi Mau belajar soal ikan koi Sama-sama kayak gue Aku juga lagi belajar nih Bukan ngajarin nanti Cuma berbagi pengalaman Monggo Follow aja Instagram gue Dan lo boleh DM gue Atau personal inbox gue Gue pasti jawab Apapun masalah ikan koi lo Selama gue emang tahu cara menanggulanginya Atau cara menanganinya Kalau gue gak tahu Gue pasti akan keep Dan gue akan nanya dulu ke teman-teman gue yang ngerti Gue gak mau usah tahu Nah teman-teman Kita sih Simple aja hari ini ya Karena banyak banget nih yang nanya-nanya gue Dan beberapa banyak banget Melakukan kesalahan tidak penting Alias kesalahan ringan Tapi jadinya fatal Dalam Mengkarantina ikan koi Jadi kita akan bahas nih Beberapa kesalahan dalam merawat Atau dalam mengkarantina ikan koi Yang pertama Soal durasi Ingat ya teman-teman Mengkarantina ikan koi itu Minimal waktunya sebenarnya 2 minggu Tapi dalam derian gue selalu sharing Satu minggu aja cukup lah Kalau satu minggu itu dalam proses karantina Ikan lo sehat-sehat aja Tapi kalau satu minggu ternyata Hari ketujuhnya bahkan masih sakit Masih lemes Airnya masih amis Masih berbusa Ya saran gue tetap mengikuti standarnya Yaitu 2 minggu Kenapa bisa mengkarantina ikan koi Waktunya cukup panjang seperti itu Cukup lama Begini teman-teman Soalnya Kadang-kadang ikan koi yang baru kita beli Baru kita dapat dari luar negeri Dari Jepang Misalnya lo beli import Kalau dari petani ikan koi bahkan Ketika dikirim Kadang-kadang suka membawa penyakit-penyakit Yang emang gak kelihatan Contoh Misalnya ini cuma contoh Ternyata ikan koi yang kita beli itu Membawa telur kutu Kutunya belum ada Masih telurnya Itu biasanya berada di sirip-sirip ikan koi Nah Ketika lo karantina 1-6 hari Atau 5 hari Kadang-kadang Tutelur belum jadi Hari ke-7 Tutelur baru jadi kutu Nah itulah Fungsinya durasi yang lama Biar kayak kutu-kutu telur Atau penyakit-penyakit lainnya Lo gak kecolongan Jadi ketika lo Selesai karantina Masukin ikan koi baru lo Kedalam kolam utama lo Memang ikannya bener-bener sembuh Dan gak menyebabkan Kematian atau sakit Pada ikan-ikan lo yang lama Selanjutnya Kita ngomongin soal Puasa Ketika karantina Itu ikan harus dipuasakan Banyak banget Yang gak ngerti Puasakan itu apa Simple nih Gua jelasin lagi Puasakan itu berarti Selama lo karantina Haram hukumnya Lo memberikan makan Pada ikan koi lo Banyak banget nih Selama karantina Ada yang ngasih pakan nih Misalnya orang tua kita Kita sendiri Maupun orang lain Kenapa alasannya Umum deh Pasti selalu ini Kasian Ikan koi nya nanti mati Dia kan kelaperan Temen-temen jangan salah paham Ikan koi ketika di karantina Justru harus dipuasakan Alias gak dikasih makan Apa hubungannya Nih Ketika dibak seperti ini Di bakarantina Lalu lo kasih makan Berarti Lo menambahkan Amoniak Dari sisa pakan tersebut Atau Sisa fesis Kotoran yang keluar dari koi Gara-gara makan Fesis atau kotoran koi Atau sisa pakan yang Jatuh ke kolam ini Atau ke bakarantina Akan menjadi Amoniak Ikan yang harusnya Kita karantina Airnya bagus Parameternya Di tempat yang sehat Lingkungannya Tapi malah Ditambah lagi amonia Gak ada filter pokoknya nih Kalau bakarantina gua Ya tambah sakit Jadi inget Puasakan ikan koi selama karantina Jangan dikasih makan Jangan kasihan-kasihan Karena inget nih Sekali lagi Ikan koi itu bisa gak dikasih makan Dua sampai tiga minggu Aman kok Gak akan mati Selanjutnya Contoh Beberapa teman-teman Menghobi koi Itu mengkarantina ikan koi Di bakarantina seperti gua ini Baik-baik fiber Maupun bak Terpal ya Kolam terpal Itu Menggunakan Filter Ada tuh Bakarantina Maupun kolam terpal Yang digunakan filter Banyak tuh Yang dijual-jual tuh Masalahnya Contoh seperti gue Kalau dengan Adanya filter Di bakarantina lu Itu masih aman Tapi yang seperti gue nih Lihat dong Gue gak ada filter sama sekali Jadi gimana nih An? Karena gue males beli Filternya untuk bakarantina doang Yang cukup mahal Padahal filternya Jadi gue menggunakan Cara tradisional Gue tidak menggunakan filter sama sekali Hanya bakarantina Gue tutup jaring Biar ikan yang gak bisa lompat Gue kasih airator yang kenceng Tapi Air ini setiap hari Gue ganti 40-50% Nah Buat teman-teman yang mengkarantina ikannya Dan gak punya bak filter Dan gak punya filter Seperti gue cuman Mengandalkan mengganti Atau mengurangi air tiap hari Dan diganti air baru Jangan lupa Teman-teman harus disiplin Mengganti airnya Tapi jangan semua ya Mengganti air bakarantina lo ini Rajin setiap hari Minimal ya 50% lah Maksimal Sorry gue ralat Maksimal 50% Minimal 20-30% Nah Ada suka pertanyaan nih Tapi kan banyak yang ngomong Kalau lo ganti air di bak lo Bakarantina Nanti ikannya jadi stres jadi mati malah Enggak lah Kalau ikan lo sudah 2-3 hari Kalau di bakarantina Lo ganti airnya 20-40% Cuman sampai 40% Nanti dia masih gak mati kok Gak stres Tapi kalau lo ganti air baru Setiap hari Kasih air baru lagi Kasih air baru lagi Ya stres lah Bakal mati malah ikan lo Ingat tuh ya Itu rumusnya tuh Ganti air Setiap hari itu wajib Maksimal 50% Di bakarantina lo Menggunakan Airator yang sedikit Teman-teman Ketika ikan koi di karantina Selain dia memerlukan Parameter air yang baik Yang kita bisa hasilkan dengan Mengurangi air setiap hari Dan mengganti air baru Gak semua ya ingat Lalu Menjaga Parameter airnya juga Dengan tidak memberikan pakan Alih mempuasakannya Ada satu tambahan lagi nih Lo wajib banget Mengairatorkan Atau memberikan gelembung udara Yang banyak Pada bakarantina lo Kenapa? Karena ikan koi juga butuh Oksigen yang banyak Dalam proses penyembuhan Atau Menenangkan diri mereka Alias Menghilangkan stres Baik dari perjalanan jauh Dari pindah kolam Dan apapun Jadi rumusnya Kalau teman-teman selama ini Hanya menggunakan airator Cuma dua selang aja deh Pakai yang ini doang aja deh Mesin airatornya Ayo Sekarang udah mulai nabung Karantina Perlu airator yang banyak Atau besar Atau kencang Belilah mesin airator yang besar Yang minimal empat selang Bisa lo salurin Pada bakarantina lo Yang pada antinya Akan menghasilkan DO Atau kadar oksigen Yang banyak pada Air bakarantina Koinnya pasti Akan nyaman tuh Akan happy Yang terakhir Biasanya kesalahannya Cering terjadi Ah Ikan koi saya mati Di bakarantina Kalau mati karena sakit Itu wajar Suka-suka Tuhan dong Mau nyabut kapa Mau nyawa kita Masalahnya matinya Enggak penting nih Gara-gara Ikan koi saya Keluar Bakarantinayan Nah Makanya Wajib Menutup Bakarantina Atau kolam terpal lo Selama proses karantina ikan koi Itu dengan jaring Apapun modelnya Kalaupun lo gak punya jaring Oke Boleh tutup dengan apapun Kayu Boleh Apapun Tapi itu dengan syarat Apapun media Untuk penutup Bakarantina lo Harus kalau bisa Memiliki lubang-lubang Yang bisa Memutarkan udara dengan baik Kalau misalnya Bak seperti ini Lo tutup kayu semua Ikannya kagak lompat Atau lo bikin Atau lo tutup Stereoform semua Ikannya kagak lompat Tapi Udara menjadi lebih hangat Di bakarantina lo Kalau terlalu panas Pas lagi cuaca panas Ikannya bisa matang Bisa mati juga Karena inget Proses Pergantian suhu yang drastis Atau sangat Cepat Dan besar sekali Pergantiannya Itu bisa membuat ikan koi Kaget Stres dan juga mati Jadi Menutup kolam ikan koi Dengan jaring Ataupun dengan apapun Yang aman Itu wajib hukumnya Karena ikan koi punya ciri khas Kalau di karantina 1-3 hari pertama Suka lompat-lompat Itu pasti Jangan percaya dengan muka manisnya Dia diem-diem Lalu lagi tidur Dia lompat Sering kejadian Itu soalnya Punya ikan koi Di karantina Tapi gak ditutup Atau ditutup Jangan stereofoam doang Tapi gak diganjel-ganjel Dengan batu Atau dengan kayu yang berat Ingat Makin besar ikan koi Daya lompat Atau dorongnya Itu makin besar Makanya kalau gue pakai jaring Gue kasih penjepit Kertas yang besar-besar yang banyak Gue timpah lagi pakai kayu Yang super terakhir Kadang-kadang Kalau Kita nih suka Menaruh Atau menempatkan Posisi bakarantina Itu di semi Atau di tempat Outdoor Dan kita lupa Untuk memberikan sedikit Naungan pada ikan koi kita Naungan itu seperti apa sih? Nah seperti ini nih Kira-kira ada penutupnya begini Apa tujuannya? Jadi ikan koi ada tempat Atau ada area yang tidak langsung terkena matahari Karena ikan juga kayak manusia dong Kalau kena matahari kelamaan juga kan Kasian juga ya Apalagi pas lagi panas-panasnya Cuaca di rumah kita Jadi Naungan seperti ini diperlukan banget Biar ikan Kalau panas-panasnya cuaca Bisa ada naungan Dan bisa nyaman Banyak banget soal yang lugu-lugu banget nih Karantina yaudah karantina aja Kalau bisa janganlah Diberikan naungan Biar dia juga selain nyaman Gak kena matahari langsung Tahu gak apa pada intinya Biar dia gak terlalu stress Kan dia agak ada tempat ngumpet ya Nah gitu teman-teman Kira-kira beberapa kesalahan fatal Yang sering terjadi Pada proses pengkarantinaan Ikan koi di rumah kita Baik itu ikan koi yang baru beli Dari impor dari luar negeri Maupun dari toko-toko yang kita kenal Atau dari luar kota Dari Blitar Dari Jawa Barat Sering banget terjadi Semoga konten ini bisa Memberitahukan Atau Membagikan pengalaman gue Yang buruk-buruk tadi Kalau lu Biar lu gak bego kayak gue Jangan lupa ya Di subscribe channel ini Ayo Ayo Dan Sekali lagi gue Gak bosen-bosen Kalau ada yang mau follow instagram gue Dan nanya-nanya soal ikan koi DM aja ke gue Tapi follow dulu instagram gue Itu dia Gitu ya Assalamualaikum Selamat 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 apa ya Selamat pagi kalau disini Kalau lu Selamat apa nih Temen-temen Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa Umroh sekeluarga Terima kasih Bye